Oke, Mbak Jumi, apa kabar? Ada satu lagi yang datang. Mbak Linda. Halo Mbak Linda, halo Mbak Jumi, mana suaranya nih? Apa kabar? Halo Mbak, halo Mbak. Nggak, Mbak Linda Sari ngomong apa nggak denger saya. Oke, oke. Tapi Mbaknya bisa denger saya. Oke, itu yang paling penting kalau Mbaknya ini. Ntar kalau mau ngomong dari komen aja kalau nggak. Semua bisa lihat PPT, Kak, ya. Hei, saya masih di mute. Oke, oke Mbak. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 kenapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi judul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kayak guide tour guide tour guide tour guide biasanya oke oke perintah selamat menikmati imperatif itu adalah imperatif itu adalah kata seru yang kamu tuangkan yang kamu tuangkan kamu tuangkan oke jadi dia tidak pakai subjek oke nah karena dia imperatif langsung pakai verb maka penggunaan menggunakan verb jadi kalau ingin mengertikan guides harus berbanyak kata kerja setelah itu dia pakai present tense jadi ini sebenarnya agak mudah dibandingkan penerjemahan yang lain-lain kayak novel atau yang lain karena present jadi mbaknya gak perlu hafal pop 1, pop 2, pop 3 gitu kenapa present? karena ini kan tuntunan atau langkah-langkah jadi kalau langkah-langkah kan harusnya bisa dikerjakan mau hari ini atau besok misalnya buat kue buat kue apa ya ban pisang kue donat lah kue donat nah kalau dibuat sekarang sama besok sama 2 hari lagi tetap sama kan resepnya itu gitu makanya dia bisa dipakai present tense karena dia bukan menyatakan suatu kegiatan yang sudah dilakukan tapi itu bisa menjadi bisa acuan untuk melakukan sesuatu itu jadi dia bukan menyatakan suatu kegiatan yang sudah selesai oke setelah itu guides itu juga berisi informasi jadi dia bersifat memberikan informasi dalam langkah-langkahnya juga nanti atau steps jadi nanti ada ada beberapa guides yang nanti dia pakai langsung satu titik satu titik dua titik tiga titik langsung langkah-langkahnya dinomori tapi ada yang bentuk paragraf verse nah ada yang kayak gitu verse bla 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 gitu ada yang pakai nomor langsung jadi dia beda-beda tapi tujuannya tetap sama yaitu memberikan informasi dan menunjukkan langkah-langkah dan biasanya pasti sesuai dengan urutan kalau namanya langkah-langkah pasti sesuai dengan urutan oke so we can take example from the book first oke saya hanya kasih beberapa contoh karena setelah itu kita akan lebih banyak practice here oke nah disini ada contoh if you are an undergraduate you must attend for interview with the number of the academic staff from your department nah disini sebenarnya dia bisa buat kayak gini you can bla 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 atau attend for interview cuma dalam dalam konteks ini dia lebih spesifik dia mau spesifikan informasi ini hanya untuk yang S1 jadi bukan untuk S2 makanya dia tidak pakai imperatif disini tapi kalau misalnya perintah ini dipakai untuk semua semua mahasiswa misalnya berarti dia bisa pakai attend for interview hadiri atau ikuti wawancara oke nah tapi karena ini special case makanya di bold di bold if you are an undergraduate jadi informasi ini dari atas sampai bawah itu digunakan untuk anak S1 oke nah kalau bisa dilihat dari awal dari if-nya sampai ke bawah dia pakai banyak sekali kata kerja oke walaupun kata bendanya juga banyak cuma yang paling penting disini adalah kata kerja oke setelah itu Mbak Juminawati ada mau ditanya oh iya bisa dibuka di halaman buku di buku Mbaknya di halaman maaf saya lupa ya atau mau sekalian apa gak kedengeran 6.3 kah atau hmm bukan 6.16 deh gak apa-apa kita langsung ke jawaban kita langsung ke jawaban ya karena kita membahas karena kita membahas kita bahas bagaimana kita melihat bagaimana modul ini menerjemahkan setelah itu nanti Mbaknya praktek jadi saya gak mau nyuruh Mbaknya menerjemahkan yang ini karena saya tahu nanti beberapa akan melihat kunci jawaban jadi jadi oke emm lihat disini juga ada dia buat tanda miring must attend for interview oke nah attend itu artinya apa? hmm menghadiri apa apa mbak ya biasanya artinya menghadiri biasanya tapi disini karena kita mau bilang wawancara itu gak mungkin dihadiri doang ya tapi diikuti memang oke jadi dia sesuaikan dengan konteksnya sesuaikan dengan kata yang mengikutinya oke nah setelah itu juga ee mis mbak Yulianti ijin masuknya agak telat mis oh oke oke mbak Mustika 3 menit AGE AGE apa ya? ooooh saya pikir AGE apa maaf 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 hmm oke 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 aduh oke oke setelah itu boleh lihat di kalimat paling akhir di kalimat paling akhir kita gak bahas semua ya di kalimat paling akhir ada please use the map nah lihat disitu dia gak pakai to be ini nih ini yang namanya imperatif gitu imperatif itu tidak pakai eh bukan to be subject maaf disitu dia tidak pakai subject please you dia gak pakai you kan dia langsung please use the map of the university to find your way about nah ini namanya imperatif kalau misalnya ada atau tidaknya please itu tetap namanya imperatif oke oke nah selanjutnya ini halaman maaf saya tidak memasukkan halaman ini maaf 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 ada yang bisa bantu what page is this it so guys boleh hai segi ez 6.26 Ya benar Ya benar That's good Oke Nah setelah itu ada kata award disini Award Nah ini dia Tadi kan itu untuk yang undergraduate Setelah itu ini informasi untuk Yang tidak layak atau tidak mendapat Beasiswa Oke Nah disini kalau beasiswa sebenarnya diartikan Dengan translate nya langsung Itu scholarship ya Nah tapi kenapa dia pakai ya scholarship Nah Leah award disini diartikan Kedalam beasiswa karena konteksnya disini Adalah konteks mahasiswa Kalau misalnya kita artikan Leah L-E-A award ini sebagai penghargaan Nanti Artinya jadi beda misalnya jika anda Tidak layak memperoleh penghargaan Anda harus membayar Maksudnya apa kan penghargaan Tidak ada hubungannya dengan membayar atau tidak Oke Nah jadi Jadi harus dilihat Konteks award disini Lebih cocok diartikan ke Penghargaan atau ke dalam Scholarship atau beasiswa Nah setelah itu Nah setelah itu must juga disini diartikan harus Nah kadang-kadang bisa juga diartikan pasti Tapi Lebih tepatnya disini Lebih diartikan harus ya Oke Setelah itu Boleh dilihat Kenapa disitu Registration nya dalam huruf besar Registration nya In the capital letter Eh Bukan Registration Registration Bahasa sumber Bahasa sumber itu Dulu besar Kira-kira di target language Kita harus buat Huruf besar atau tidak Kalau Ya menurut 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 mbaknya Kira-kira Kalau di search language Yang kita buat huruf besar Di target language Buat huruf besar juga enggak Harus atau enggak Harus Hah? Harus atau enggak? Hah? Kayaknya tidak Alasannya boleh Alasannya kenapa tidak Kenapa iya Karena biasanya Space Nah Katanya Nah itu Itu ya Satu Saya pegang dari Mas Tri Dia bilang Kalau di garis miringin Atau di huruf besarin Dia harus tetap ya Nah gimana Kita balik dulu Ke 6.16 tadi Tadi ada Di garis miringin Eh bukan di garis miringin Ya Hurufnya Must attend for interview Itu kenapa Di kalimat sumurnya Tidak Bagus Bagus Ayo kenapa Must attend for interview Ayo kenapa Ayo yang jawab Yang tadi Bantu Mas Tri Jangan biarkan Mas Tri Kira-kira Kira-kira Kita perlu Tidak mempertahankan Bentuk Dari Kalimat sumber Eh Satu-satu Satu-satu Sweet dulu Sweet Siapa Yang mau ngomong duluan Emang registrasi tadi Tidak bisa ya Kan bisa pendaftaran Registrasi tadi Huruf besar Terus tetap huruf besar Iya Ayo Saya juga bingung Jadinya Ayo 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 yang lain Gimana Oke Nggak temu jawabannya Yang lain juga Nggak temu jawabannya Oke Nah tergantung Tergantung pada Maksud dari penulis itu Menghuruf besar Besarkan itu apa Dan huruf miringkan itu apa Kalau dia untuk menekankan Maka memang lebih baik Nah sebenarnya Benar Mbak Mas Tri Jadi ini salah Memang Harusnya dia harus Yang pertama itu Harusnya Dalam bentuk Miring Oke Ya Memang harus Karena dia ingin menekankan Orang yang masih S1 itu Harus menghadiri Atau mengikuti interview Ingin menekankan Jadi ini sama juga Registrasi juga huruf besar Jadi sebenarnya Penerjemahnya tidak konsisten Jadi kalau kita Ingin mempertahankan Bentuk awal Di kalimat sumber Juga harus kita pertahankan Gitu Nah Tapi ada juga beberapa Yang misalnya Istilah Istilah Itu dalam Bentuk Huruf miring Nah istilahnya Tergantung Kalau misalnya kita Istilahnya kita tetap Pertahankan Di dalam kalimat sumber Maka kita harus tetap Garis miringkan Tetapi kalau misalnya Kita tidak Kita jelaskan Misalnya sampai panjang lebar Nanti kita akan Ada satu istilah Nah misalnya kita jelaskan Panjang lebar Nah itu tidak Tidak perlu lagi Di Garis miringin Eh di huruf miringin Oke Tapi kalau istilahnya Dipertahankan Maka itu akan Tetap Tetap sama Intinya Maksudnya dia harus Dimiringkan Bisa Oke Nah setelah itu Yang terakhir ada On your behalf Kenapa di sini Diartikan dengan Atas nama anda Behave artinya apa? Yang paling akhir 6.26 Oh Apa mbak? Kementingan Ya benar Terus diartikan dengan Atas nama anda Kenapa tidak diartikan dengan Atas kepentingan anda Apa mbak? Kita itu penting ya Iya Iya benar Nah itu dia Nah itu dia jawabannya Yang berkepentingan Nah jadi Your behalf Lebih diartikan kepada Yang berkepentingan Nah jadi Terus disangkut pautkan Jadi atas nama anda Atau mbaknya boleh Bilang atas Bahwa mereka akan Membayar Uang kuliah Sesuai dengan Nama anda Atas atau sesuai Atau juga memakai kata Yang berkepentingan Akan membayar Uang kuliah Harus membayar Uang kuliah Jadi diletakkan di depan Nah sebenarnya Ya Your behalf itu artinya Lebih ketepatnya adalah Yang berkepentingan Cuma memang Penulisnya bagus Penulisnya bagus Penulisnya bagus Dia buat Supaya Culture nya juga dapat Jadi di Indonesia kan Tidak mungkin Dibuat Pada Atau atas Yang berkepentingan Jadi terlalu baku Oke Good Oke We come to the next Oke Nah ini Lihat Registration nya Gak di Lihat Ini gak Gak konsisten ya Add registration Dia huruf besar Tapi disitu gak huruf besar lagi Nah jadi kalau misalnya Jadi penerjemah Harus konsisten Kalau memang kita harus Buat huruf besar Ya huruf besar Kalau tidak Ya tidak Oke Di tempat pendaftaran Siapkan Nah Lihat Add registration Have money Nah kalau misalnya Kita artikan secara literal Itu Di registrasi Di tempat Registrasi Atau pendaftaran Punya uang Atau cek Ya Jadi Jangan translate Dengan literal Translate sesuai Dengan budaya Translate dengan Cara Di Indonesia Gimana Gitu Dalam membuat guide Atau tuntunan Oke setelah itu Juga Ada Nah ini diulang-ulang Yang tadi Example Company Embassy Nah boleh diulang terus Atau misalnya Mbaknya juga Tidak ngulang Terima kasih telah